Kamu perginya buru-buru banget sih? Ada yang belum selesai ya? Atau ada yang belum bisa dilupain? Sebab kemarin aku sempat punya ragamu, tapi aku gak bisa ngerasain adanya kamu. Belum sempat aku mengenalkanmu dengan sosok diriku yang paling menyenangkan, tapi kamu malah memilih pulang duluan sendirian. Kenapa? Ada yang belum selesai ya? Baru saja sebentar, aku kembali merasakan dunia yang ramah. Tiba-tiba dibukul mundur, dengan kenyataan semuanya selesai tanpa aba-aba. Tiba-tiba ada yang hilang, dari yang diharapkan akan bersama selamanya. Salahku dimana sih? Kalau mungkin ada yang kurang, kan kamu bisa bilang. Tapi sayangnya kamu tidak suka berdialog. Kamu ajarkan aku buat banyak diamnya. Yang padahal, sebenarnya banyak yang ingin aku bagi ke kamu. Tentang pagiku yang kadang buru-buru di jalan, hingga malamku yang kadang sering pulang ke hujanan. Sepertinya kamu memang tidak tertarik dengan cerita-ceritaku. Maaf, kalau kemarin sudah memaksamu untuk mendengarkan. Tentang apa-apa yang mungkin tidak layak kamu dengarkan. Kamu sadar gak sih? Kemarin, kamu yang buat aku jatuh cinta. Tapi, kamu juga yang biarin aku ngerasain kesepian sendirian. Kamu kemarin ada, tapi kayak gak ada. Aku malah lebih banyak ngomong sama diri sendiri. Harusnya, dari awal bilang kalau memang tidak bisa. Jadi, aku gak harus capek-capek ngabisin energiku, cuma biar bikin kamu suka sama aku. Harusnya, kalau bosan itu bilang. Jadi, aku gak capek-capek berantem sama diri sendiri. Nanyain, salahku dimana? Sekarang, kalau kamu mau pergi, akan ku kembalikan semua rasa yang sudah kamu beri. Lengkap dengan semua kenangannya. Biar kamu juga bisa tenang tanpa aku lagi. Biar aku, gak repot-repot mengenang semua tentang kamu. Kita memang cuma sebentar. Tapi, tanpa kamu sadar, kadang yang paling singkat, justru yang paling susah buat dilupakan. Aku hanya takut aku hilang lagi. Belum lama ini aku menemukan diriku sendiri. Tapi, tiba-tiba kamu datang, malah cuma mampir memberi luka. Bahkan, waktu kamu pergi pun, aku gak tau alasannya apa. Setidaknya sekarang aku paham. Ternyata yang datang tidak selamanya benar ingin menetap. Bisa jadi hanya istirahat, lalu setelah penatnya hilang, kamu pergi lagi. Kayaknya kemarin aku cuma opsi kedua buat kamu. Dan sekarang, kamu harus kembali lagi dengan pilihan pertamamu. Kalaupun benar begitu, aku titip dia ya. Jangan dipatahkan juga seperti aku. Karena gak semua orang bisa menerima kehilangan sepahit ini. Tenang, aku sudah mahir merelakan. Meskipun tidak sempurna, akan ku coba kembali untuk pulih. Walau aku tahu, pada akhirnya, bukan aku yang kamu pilih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!